JABATAN TINGGI Di TNI Angkatan Darat biasanya dijabat oleh pria Namun di masa kini sudah ada beberapa wanita yang mengemban jabatan tersebut Para wanita yang mengemban jabatan di TNI dan Polri tersebut ada yang berasal dari Sumatera Utara dan Berdara Batak Para perwira tinggi wanita tersebut berpangkat Brigadir Jenderal TNI dan juga Irjen Pol Berikut ini ulasan Jenderal wanita dari Tanah Batak yang penuh prestasi 1. Brigjen Teti Melina Lubis Brigadir Jenderal Teti Melina Lubis yang sering disapa Teti lahir di Padang, Sidempuan pada tanggal 23 Mei 1966 Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai pasali TK2 Kasat Bidang Indak Brigjen Teti alumni dari Strata I Hukum tahun 1991 Lanjut ke Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia Susar Cap Um tahun 1992 Dan Sekalipa tahun 1998 Selanjutnya beliau menempuh pendidikan di Selapakum tahun 2001 Strata II Magister Hukum tahun 2005 Sekolah Staff dan Komandan Angkatan Darat atau SESKO tahun 2008 Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Direktur Hukum Angkatan Darat 2. Irjen Paul Purnawirawan Basaria Panjaitan Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Basaria Panjaitan merupakan perempuan pertama yang menjadi komisioner KPK Perempuan kelahiran pematang siantar Sumatera Utara pada tanggal 20 Desember tahun 1957 ini Adalah anak bungsu dari delapan bersaudara Dalam riwayatnya beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Jayabaya Dengan jurusan akutansi Selain itu beliau juga sempat mengambil studi hukum pidana Di Sekolah Tinggi Iplam Setelah lulus beliau pun memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang polisi wanita atau polwan Sehingga meneruskan jenjang pendidikannya di Universitas Indonesia Dengan jurusan hukum ekonomi Demi mewujudkan mimpinya ia mengikuti seleksi dari Sekolah Calon Perwira atau SEPA Polri Di Sukabumi dan melanjutkan pendidikan SEPA Mil Sukwan Polri jurusan hukum tahun 1983-1984 3. Berikjen Purnawirawan Tamaulinta Beru Tarigan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Tamaulinta Tarigan Yang sering di SEPA Tama lahir di Medan 3 Maret 1965 Adalah seorang Purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan jabatan terakhir Sebagai Hakim Agung Republik Indonesia Setelah menyelesaikan studinya di sekolah Beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang pergeruan tinggi di Universitas Sumatera Utara Atau usuh dengan jurusan hukum yang lulus tahun 1988 Mendapatkan gelar sarjana hukum Beliau pun mendaftarkan diri ke Sekolah Perwira Wajib Militer Yang sekarang Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia Setelah 2 tahun Beliau dilantik sebagai Letnan 1 periode 9 Februari 1990 Awal karir militernya menjabat sebagai anggota kelompok bantuan, penasihat, dan penyuluhan hukum di bagian kehakiman Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan 4. Brigjen Purnawirawan Nur Hazi Zahmar Pau Brigjen Purnawirawan Nur Hazi Zahmar Pau lahir di Bandar Pulau Asahan pada tanggal 7 Agustus 1956 Beliau adalah seorang pensiunan perwira militer dan politikus Indonesia Yang menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara ke-8 Beliau mendaftar ke Sekolah Wajib Militer tahun 1984 Dan setelah lulus ia menjabat di berbagai posisi di Pengadilan Militer, Mahkamah Agung, dan di Badan Pengembangan Hukum Angkatan Bersenjata Terima kasih telah menonton!